Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dragoan Fang Channel Alhamdulillah akhirnya Gue bisa sharing-sharing lagi ke kalian Tapi dengan sedikit tema yang berbeda ya Yang dimana kali ini mumpung bulan ramadhan Dan gue pun seorang muslim Gue pengen berbagi ke kalian Sesuatu yang bisa berguna untuk kalian ke depannya Yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi apa yang beliau sampaikan Yang merupakan zikir yang utama Zikir yang Salah satu zikir utama yang dimana Kalau kalian membacanya itu Akan memberatkan timbangan pahala kalian nanti Ketika hari hisab Atau yaumul hisab Ketika semua manusia dikumpulkan Di padang mahsyar Kemudian mulai dihisap Amal perbuatannya Nah ini akan Zikir ini akan membantu kalian Agar timbangan amal pahala kalian itu semakin berat Dimana kalau amal pahala kalian berat Daripada dosa kalian Kalian akan lebih cepat masuk surga Yang dimana itu akan Sangat menjadi hal yang baik Untuk kalian sendiri Dan Gue pengen sharing tentang itu disini Karena gue berpikir Kalau channel ini isinya cuma Ya game doang Atau Tutorial Apa Rekomendasi inilah Itulah Jadi Gue pengen lebih Ada manfaatnya juga Untuk dalam segi agama Dan juga gue pengen Channel gue ini bisa bermanfaat Untuk akhirat gue Bermanfaat untuk kalian juga Jadi Gue pengen sharing tentang Zikir ini Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Berdasarkan Deskripsi yang ada Berdasarkan apa yang gue dapet Yang dimana itu Bakal gue jelasin disini Jadi Dari sekian banyak zikir Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Itu ada banyak banget Yang bagus ya Sangat bagus Tapi Ada beberapa yang Nilainya itu memang S.A.W Sangat bagus Seperti zikir ini Yang berbunyi S.A.W Wabihamdihi Subhanallahilazim Yang dimana Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Dua kalimat yang ringan Diucapkan lidah Berat dalam timbangan Dan disukai oleh Allah Yang Maha Pengasih Yaitu kalimat S.A.W Wabihamdihi Subhanallahilazim Yang artinya Maha Suci Allah Yang Maha Agung Hadis Surat Bukhari Dan Muslim Jadi Berdasarkan hadis tadi Kita bisa tahu Kalau Allah sangat menyukai Bacaan Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahilazim Yang dimana Kalau kalian Memahamkan lagi Apa Maksud dari Zikir tadi Itu Rasanya itu Beda banget Benar Beda banget Yang dimana Kalau kalian memahami Maksudnya Ucapan tadi itu Sangat bagus Yang dimana Yang dimana Akan membuat Pemahaman kalian Dalam beragama Itu semakin meningkat Dan juga Pahala yang kalian Dapatkan pun Semakin banyak Terus Selanjutnya Mengenai Hadis tadi Ada hadis lagi Dari Nabi S.A.W Yaitu Sesungguhnya Sebaik-baik Ucapan Kepada Allah S.W.T Adalah Kalimat Subhanallah Wabihamdi Hadis Surat Muslim Dan Tirmizi Jadi Sebaik-baik Ucapan Ketika Misalnya Kalau ini Sebaik-baik Ucapan Berarti Alangkah baiknya Kalau kalian Sebelum berdoa Kalian mengucapkan ini Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah A'udhu Billahi Minasyarakat Bismillahirrahmanirrahim Gitu kan Sebelum kalian minta Kalian puji dulu Allah Kan ini Sebaik-baik ucapan Selain Asma'ul Husna Ini merupakan hal yang Patut kalian Pakai Di awal doa Karena kalian Pertama tadi kan Nabi Muhammad S.W.T Mengatakan Yang paling Allah sukai Jadi Salah satu yang paling Allah sukai Itu kalimat seperti ini Jadi Kalau kalian meminta Dalam doa Itu dengan menggunakan ini Kabulnya itu Lebih cepat Doanya itu Dikabulkan itu Lebih cepat Jadi Keuntungan Kalian itu Berlipat ganda Dan pahal yang kalian dapat pun Dapat memberatkan timbangan kalian Nanti di Yaumul Hisan Gitu ya Jadi Gue berusaha untuk menjelaskan kepada kalian Keuntungan-keuntungan yang Kalian bakal dapat Dari mempelajari ini tadi Dan gue gak mau nyimpan ilmu sendiri Karena gue gak pengen Masuk surga sendiri Atau Gue memang gak Percaya diri Bisa masuk surga sendiri Oleh karena itu Gue harus sharing ke kalian Juga Agar gue Kesempatan masuk surga Yang lebih tinggi Gitu loh Karena itu dengan Gue sharing Gue harap Kalian Dapat mengambil Hikmah dari apa yang Gue Sharing Dan Mengerjakannya Gitu Dan Berhubung sedang Ramadan Gue pengen sharing Hal-hal baik Buat kalian juga Jadi kita saling menguntungkan Gitu Selanjutnya Yang Pernah Diriwayatkan Dari Abizar Rasulullah S.A.W Pernah bertanya Perkataan apa Yang paling utama Eh maksudnya Beliau ditanya Nabi Muhammad S.A.W Itu ditanya Perkataan apa Yang paling utama Kemudian Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Beliau menjawab Begini Yang dipilih Oleh Allah Bagi para malaikat Dan hamba-hambanya Yaitu Subhanallah Bihamdi Itu Mahasuci Allah Dengan segala Puji baginya Hadis surat muslim Jadi Berdasarkan Deskripsi tadi Hadis tadi Perkataan Yang paling utama Yang dipilih Yang dipilih Allah Untuk hamba-hambanya Dan para malaikat Itu kalimat Seperti itu Subhanallah Wabihamdi Dan juga Ditambah dengan Subhanallah Kalau berdasarkan hadis Yang sebelumnya Dan juga Kalau kita Telah lagi ke bawah Yang dimana Ada hadis lagi Yang berbunyi Rasulullah Rasulullah Bersabda Barang siapa Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Seratus kali Dalam sehari Ia akan Diampuni Segala dosanya Sekalipun Dosanya itu Sebanyak bui Di lautan Hadis surat muslim Dan Jadi Karena Saking Beratnya Timbangan Tadi Sampai Dosa Seseorang pun Bisa diampuni Dan Meskipun Dosanya banyak Tapi Bukan berarti Kalian dengan Adanya ini Kalian kemudian Berpikir Oh Saya gak apa-apa Bikin dosa Banyak-banyak Terus saya Zikir kayak gini Gak gitu konsepnya Jadi konsepnya itu Gini Oke kita beribadah Oke kita zikir Tapi Larangan Dan itu Jauhi juga lah Sebisa mungkin Jauhi Dan juga Kurangi gitu loh Dan Ini tadi Gunanya itu Untuk Memperbesar Kemungkinan kalian Untuk bisa masuk surga Increase the chance Gitu loh Dalam bahasa inggris Jadi Gimana caranya kalian tuh Bisa meningkatkan Kesempatan kalian Gimana caranya Kalian bisa mendapatkan Kesempatan kalian tuh Bisa masuk surga Yang dimana itu Hal yang Cukup penting ya Kalau gue pikir Untuk kalian Gitu loh Dan selanjutnya Hadis selanjutnya tuh Meriwatkan tentang hadis ini Juga masih Ucapkanlah Subhanallah Wabihamdi Sebanyak seratus kali Barang siapa Yang mengucapkan Satu kali Maka tertulis Baginya Sepuluh kebaikan Barang siapa Yang mengucapkannya Sepuluh kali Maka tertulis Baginya seratus kebaikan Barang siapa Yang mengucapkan Seratus kali Maka baginya Seribu kebaikan Barang siapa Yang menambahnya Maka Allah Akan menambahnya Barang siapa Yang memohon ampun Nisca Allah akan mengampuninya Jadi dari sini Keuntungannya tadi Itu bisa Membuat kalian Untung Dari segi Banyak hal Dosa diampuni Pahala timbangan Makin berat Dan juga Kalian makin Disayang oleh Allah Jadi Kalau kita disayang oleh Tuhan Atau Sama atasan Kalian Kalau ada yang kerja Ataupun Dagang Misalnya Kalau kerja Kalian mengerjakan Semua yang disuruh atasan Friendly Sama atasan Atasan Pasti senang Dan proses kalian Naik Pangkat Itu mudah Karena dia bakal Mengatakan Ini hal-hal baik Tentang kalian Orang ini begini Orang ini begini Jadi orangnya bagus Jadi kita naikkan aja Pangkatnya Kayak gitu Seolah-olah itu Kayak gitu Dan kalau untuk Kalian pedagang Kalau pelanggan kalian Yang Kata-kata orang kan Sekarang kan Pelanggan itu adalah Raja Kalau pelanggan itu Senang sama kita Dia akan balik terus Belanja lagi Belanja lagi Enak gitu Nah Maksudnya Kalau disini Kalau Allah Tuhan Yang sayang Sama kalian Senang dengan kalian Gimana Kalau Bagaimana mungkin Permintaan kalian Tidak dikabulkan Jadi permintaan Atau doa-doa Kalian tadi Insya Allah Bisa dikabulkan Ya Lebih mudah Terkabulnya doa Tadi Begitu Jadi Dengan bacaan Tadi ini Bukan hanya Menambah Berat timbangan Pahala Akan tetapi Menambah Kesempatan kalian Untuk masuk surga Dan juga Doa-doa kalian Lebih mudah Untuk dikabulkan Gitu Jadi Gue Segitu Yang bisa gue Kasih ke kalian Sebenarnya Sebenarnya Banyak yang Pengen Gue sharing Gue bakal berusaha Untuk sharing lagi Nanti Insya Allah Yang dimana Kalau gue ada waktu lagi Kayak sekarang Gitu kan Gue sharing lagi Apa yang gue dapet Tentunya dengan Ada hadis Di dalamnya Agar Lebih Credible Meskipun gue punya Banyak amalan Yang pengen gue Kasih ke kalian Tapi Gue Nanti dululah Gitu Perlahan Jangan Semuanya sekali Banyak Nanti Kalian Kebanyakan Pusing nanti Jadi Bertahap Kita Yang mau Nanya Silahkan Nanya Di bawah Jadi kita Saling sharing Nanti Karena untuk Masalah agama Ini Kita harus Terbuka Dan Apa yang gue Sampaikan Ini Apa yang disampaikan Oleh nabi Dan gue hanya Menjabarkannya Kepada kalian Dan Alhamdulillah Ya gue Dapat kesempatan Selama bulan ramadhan Ini Untuk sharing Ke kalian Alhamdulillah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati